Oke guys, kembali lagi bersama Mameo Bola Seperti biasanya saya akan menyediakan berita-berita bola terbaru hanya untuk kalian semuanya Namun sebelum lanjut, baiknya kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu Selain mendapatkan khidmat King Dayo, GDFC telah mengumumkan ketibaan pemain baru Yaitu import baru, yaitu Moses ATD Jonah Yang akan menyertai bahagia tengah bersama Manuel Ort menjelang jendela perpindahan kedua pada Julai nanti guys Moses telah mencapai persetujuan untuk menandatangani sangkenari bagi pagi saingan Liga Malaysia musim ini Pemain berusia 25 tahun dari negara itu guys, berwarga negara Bahrain dan akan didatarkan untuk bersaing dalam kuota asing untuk sangkenari Ini adalah cabaran pertama Moses di luar negara selepas hampir 5 tahun bermain dalam Liga Bahrain Selain Moses, pengurusan gedang memungkauan kedatangan penyerang import baru Ivedayo, Olsrigan atau King Dayo Yang akan menggantikan William Lira yang memutuskan untuk menamatkan kontraknya lebih awal Inilah senarai faedah Moses menyertai hijau kuning sebelum jendela perpindahan kedua Liga Super Yang pertama guys, tenaga muda Kehadiran Moses yang baru berusia 25 tahun dilihat memberi tenaga di posisi pertahanan tengah GDFC Moses yang sering beraksi di back tengah mampu menstabilkan jendela tengah hijau kuning Yang akan menimbulkan masalah jika gedat diserang pembangkang Moses sebelum ini bermain dengan Al-Hibs SCC Sebelum mula mencipta nama dengan Al-Moharrof SC pada 2021 hingga 2023 guys Dua, semangat juara Semasa bermain untuk Al-Moharrof SC, Moses mengenangi Piala FC 2021 Kejuangan terbesar di Asia selepas Liga-Liga juara-juara Asia atau EGL guys Bayangkan, GDFC saja belum menjuarai EGL Ketika Kedah mengimpikan kembali ke Asia selepas muncul di pentas AFC musim lalu Anak buah Nafuzi Zain pasti menerima aura positif daripada Moses Tambah belum pemain seperti Letak atau Amir Brek Curabov turun membantu pertahanan ketika diserang Jadi guys, itu saja untuk kali ini Jangan lupa subscribe playlistnya atau berikan komentarnya guys Terima kasih Salam Mamayu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih